Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nabla Education. Oke, pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan soal KSM MA Fisika tahun 2022 tingkat kabupaten kota. Pada video sebelumnya kita sudah menyelesaikan sampai di nomor 3 dan di video ini kita akan melanjutkan mulai dari nomor 4. Oke, kita langsung lihat untuk soal yang keempat. Al-Quran merupakan kitab suci yang diturunkan Allah SWT untuk dijadikan sebagai berdoman hidup. Banyak ilmuwan yang mengkorelasikan penemuannya dengan Al-Quran. Salah satunya tentang fenomena dua air laut yang tidak menyatu atau bersampur dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20 ya. Oke, untuk potongan ayatnya ada di halaman selanjutnya. Makanya ini adalah surat Ar-Rahman. Kita baca dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Marajal bahroinial taqian. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing. Kemudian Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Dan dialah yang membiarkan dua lautan yang mengalir atau berdampingan yang tawar lagi segar dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia menjadikan di antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi. Jadi ini ada beberapa ayat yang sifatnya mengandung unsur-unsur saintifik dan ini dijadikan ide di soal ini. Coba kita lihat untuk soal yang akan mengacu kepada beberapa ayat tersebut. Ada gambar penyelam ya yang menyelam pada ketinggian H. Kedalaman H ya maaf. Fenomena aneh ini terjadi di selat Gibraltar ya. Yang mempertemukan Laut Atlantik dan Laut Tengah dapat terlihat jelas batasan di antara keduanya disebut halocline ya. Air Laut Tengah warnanya lebih tua kemudian mempunyai suhu 11,5 derajat Celcius dengan salinitas salinitas itu kadar garam atau keasinannya lebih besar daripada 0,035 mil per 0,0365 per mil dan kerapatan yang tinggi ya masa jenisnya tinggi juga. Sedangkan air Lautan Atlantik memiliki suhu 10 derajat Celcius dengan salinitas kurang dari 0,036 dengan kerapatan yang lebih rendah. Oke kemudian soalnya kita lihat jika seorang penyelam diturunkan di perbatasan perairan tersebut penyelam diturunkan di Laut Tengah. Ingat ya tadi Laut Tengah itu laut yang punya salinitas lebih besar karena lebih besar daripada 0,0365. Kemudian penyelam diturunkan di Laut Tengah pada kedalaman H meter dan bergerak dengan kedalaman tetap ke arah Laut Atlantik. Jadi ini penyelamnya bergerak tetapi di kedalaman yang sama ke arah Laut Atlantik yang akan terjadi pada penyelam setelah berada di Laut Atlantik adalah titik-titik. Jadi di sini gambarnya ada penyelam yang berada pada kedalaman H, mula-mula ada dia di Laut Tengah, ya Laut Tengah itu laut yang salinitasnya tinggi. Kemudian dia akan menyeberang ke Laut Atlantik yang salinitasnya lebih rendah. Apa yang terjadi pada penyelam tersebut? Oke, kita baca yang pertama. Supaya kita tahu arahnya soal ini mau kemana gitu ya. Penyelam akan merasakan peristiwa seolah-olah tenggelam pada kedalaman lebih besar dari H dikarenakan salinitas air laut lebih rendah. Oke, jadi di sini penyelamnya akan merasakan peristiwa seolah-olah tenggelam pada kedalamannya lebih dalam dari H. Nah, sekarang kita hubungkan. Di sini kontep yang bisa kita pakai di sini adalah tekanan hidrostatis. Kita di sini menggunakan konsep tekanan hidrostatis. Jadi apa tekanan hidrostatik itu? Tekanan hidrostatik atau tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dialami oleh suatu zat kalau dia berada di dalam suatu cairan. Di mana persamaan tekanan hidrostatik ini nilainya adalah masa jenis dari fluidanya. Fluida itu di sini berupa air berarti dikalikan dengan gravitasi dikalikan dengan H. H di sini adalah kedalaman ya. Jadi H-nya kedalaman. Nah, perhatikan di sini penyelamnya ini akan menyelam pada kedalaman yang sama. Artinya variable ini bisa kita abaikan ya. Kemudian gravitasinya kita asumsikan karena dia tetap berada di planet bumi ya. Maka gravitasinya sama. Maka satu-satunya yang mempengaruhi di sini adalah rho atau masa jenis ya. Atau densitasnya atau masa jenis dari air lautnya. Kita lihat untuk lautan yang air laut tengah, dia itu masa jenisnya lebih tinggi. Nah, kalau masa jenisnya lebih tinggi itu artinya tekanannya juga besar ya. Jadi yang di laut tengah ini yang warnanya lebih tua. Kayak misalkan ini ya, yang kalau kita lihat yang lebih tua yang sebelah kanan berarti ini adalah laut tengah. Nah, kemudian di laut tengah itu masa jenisnya lebih tinggi. Ini rho-nya besar. Saya gambar rho-nya agak besar seperti ini ya. Kita gambar ini rho air laut tengah besar. Sedangkan yang didangkal itu adalah Atlantik. Nah, untuk Atlantik itu rho-nya kecil. Rho itu masa jenisnya lebih kecil. Nah, karena di sini rho-nya besar, maka tekanan hidrostatik di laut tengah itu besar. Jadi tekanan hidrostatiknya besar, sedangkan di Atlantik tekanan hidrostatiknya itu kecil. Nah, apa yang terjadi kalau dia nanti menyeberang ya? Menyeberang dari laut tengah ini, kalau digambar yang sebelah kiri itu, menyeberang dari laut tengah ke lautan Atlantik yang sebelah kanan, maka kalau dia menyeberang tentu saja tekanan hidrostatiknya sekarang mengecil. Jadi kalau dia menyeberang, maka tekanan hidrostatiknya atau pH-nya mengecil. Kenapa mengecil? Karena masa jenisnya lebih kecil, yaitu Atlantik lebih kecil daripada yang air laut tengah. Nah, masa jenis itu kaitannya dengan kadar garam kan? Kalau kadar garamnya tinggi, otomatis air laut ini mempunyai masa jenis yang lebih besar daripada air laut yang kadar garamnya lebih rendah. Karena struktur atau susunannya lebih banyak mineral-mineral dan garamnya. Seperti di laut mati ya. Kalau di laut mati itu kadar garamnya sangat tinggi, maka kalau kita ke laut mati kita tidak tenggelam di sana. Misalkan kita berenang, tetap akan kondisinya terapung ya. Nah, karena tekanan hidrostatiknya mengecil, maka setelah dia menyeberang otomatis, dia tidak lagi di kedalaman H karena tekanannya mengecil. Maka seolah-olah dia akan naik ke atas. Kenapa? Karena tiba-tiba dia meletak di batas yang tekanan hidrostatiknya lebih kecil. Berarti bisa dibayangkan yang menekan dia dari atas itu lebih kecil. Berarti kalau seandainya posisinya di H, sekarang dia akan naik ke atas posisinya akan kurang dari H. Nah, kita lihat yang jawabannya seperti itu. Untuk pilihan A tadi, penyelam akan merasakan peristiwa seolah-olah tenggelam pada kedalaman yang lebih besar. Nah, jelas salah kan? Kenapa? Karena harusnya kedalamannya harus lebih kecil. Karena dia melewati masa jenis yang lebih kecil. Berarti yang A salah. Penyelam akan merasakan peristiwa naik secara mendadak di kedalaman yang lebih kecil atau lebih dangkal. Nah, ini masih betul. Dikarenakan salinitas laut Atlantik lebih rendah. Oke, jawabannya sudah pasti B ya ini ya. Tapi kita lihat coba jawaban yang C. Penyelam tidak merasakan peristiwa apapun. Jelas salah. Kenapa? Ya, karena dia melewati daerah yang masa jenisnya berbeda. Otomatis ada peristiwa yang berbeda yang akan dialami oleh penyelam tersebut ya. Kaitannya dengan tekanan hidrostatis tadi. Kemudian yang D. Penyelam akan merasakan peristiwa keanahan di mana mata penyelam akan mengalami gangguan karena perubahan warna air. Dengan kedalaman sama H. Dikarenakan salinitas laut tidak berpengaruh pada manusia. Oke, ini tidak jelas seperti apa ya. Yang jelas yang D juga salah ya. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk soal nomor 4. Jawaban kita adalah pilihan B. Sekarang kita lanjutkan di soal nomor 5. Manusia tidak dapat melihat benda dengan jelas jika tidak ada cahaya pantulan dari benda yang mengenai ke mata dan ada penyebab lain. Peristiwa ini dapat tergambarkan dalam Quran Surah An-Nur ayat 40 ya. Itu bisa teman-teman baca nanti. Ayatnya Bismillahirrahmanirrahim. Sampai terakhir nanti dibaca. Yang terjemahannya. Atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap kulita di lautan yang dalam. Yang diliputi oleh gelombang demi gelombang diatasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap kulita yang berlapis-lapis apabila dia mengeluarkan tangannya sampai hampir tidak dapat melihatnya. Siapa tidak diberi cahaya atau petunjuk oleh Allah maka dia tidak mempunyai cahaya sedikitpun. Oke, itu ayat Al-Quran-nya ya. Redaksinya sekarang. Apa yang dikorelasikan di soal ini? Untuk dapat melihat dengan jelas dalam proses penglihatan pada mata manusia yang harus dilakukan adalah titik-titik. Oke, ini maksud soalnya akan mengarah kemana ini ya. Coba kita baca dulu untuk pilihan yang A. Menempatkan medium dengan indeks bias yang lebih rapat dari sebelum cahaya mengenai mata jika bayangan benda jatuh di belakang retina. Oke, ini berarti ke arah cacat pada mata ya. Oke, sekarang kita coba dulu untuk lihat opsi yang B, C, dan D dulu ya sebelum kita mulai analisis. Untuk opsi B, menempatkan medium dengan indeks bias yang lebih renggang sebelum cahaya mengenai mata jika bayangan benda jatuh di belakang retina. Oke. Yang C menggunakan kacamata negatif jika bayangan benda jatuh di belakang retina. Ya, kalau di belakang retina berarti dia cacat matanya adalah hipermetropi ya. Hipermetropi itu ditolongnya dengan kacamata berlensa positif. Oke, jadi ini jelas salah ya. Yang C jelas salah. Sehingga mata dapat melihat jelas. Yang D menggunakan kacamata positif jika bayangan jatuh di depan retina. Kalau depan retina itu berarti miopi atau rabun jauh ditolongnya dengan kacamata cekung atau kacamata berlensa negatif. Yang ini positif berarti salah. Oke, jawabannya menyisakan A dan B. Sekarang A dan B itu kaitannya dengan medium yang rapat atau renggang ya. Oke. Kita kembali ke halaman berikutnya dulu. Nah, tadi kan pilihan A dan B itu kan hampir sejenis ya. Cuma membedakan mediumnya rapat atau renggang dulu. Nah, berarti yang perlu diketahui di sini adalah tentang peristiwa pembiasan ya. Jadi, kalau berdasarkan hukum Snellius, kita buat dulu skemanya sedikit di sini ya. Jadi, kalau misalkan kita punya cahaya dari medium renggang, kemudian cahaya itu ke medium yang lebih rapat, maka berdasarkan hukum Snellius, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Jadi, misalkan seperti ini. Kemudian dia seharusnya lurus, tetapi karena melewati medium yang berbeda, dia akan dibiaskan mendekat normal ke sini ya. Ini sudut bias, yang ini sudut datang. Sebaliknya, jika cahaya datang dari medium rapat, kemudian dia masuk ke medium yang lebih renggang, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi, misalkan ada cahaya datang seperti ini. Ini garis normal itu garis yang putus-putus ya. Garis yang tegak lurus dengan bidang batas kedua medium ini. Dia seharusnya lurus ke sana. Tetapi, karena cahaya datang dari medium rapat ke medium renggang, dia akan dibiaskan menjauh seperti ini. Nah, ini sudut biasnya, yang atas sudut datangnya. Nah, ide ini yang akan kita pakai sekarang. Di sini kita diberikan kasus, bayangan benda jatuh di belakang retina. Jadi, misalkan kita punya bola mata seperti ini. Ini kemudian lensa matanya. Semestinya bayangan yang dibentuk oleh cahaya yang melewati lensa mata supaya bisa dilihat dengan jelas itu harus jatuh di retina di sekitar sini ya. Ini adalah retinanya yang bagian belakang sini. Tetapi, bayangan itu jatuhnya di belakang retina di sini. Berarti nanti kalau terbentuk bayangan, mestinya bayangannya seperti ini ya. Nah, jatuh dari lensa matanya, dia akan membentuk bayangan di belakang sini. Nah, seharusnya kan tepat di retina ya. Nah, apa yang perlu dilakukan sekarang? Perhatikan, sifat dari lensa itu ada dua. Yang pertama, dia itu konvergen, yaitu konvergen itu berarti dia mengumpulkan sinar. Yang kedua adalah divergen, itu menyebarkan sinar. Jadi, kalau ada cahaya datang ke suatu zat, misalkan ini alat optiknya ya, maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, cahaya itu akan dikumpulkan sinarnya. Akan seperti ini, dikumpulkan. Nah, akan dikumpulkan di satu titik ya. Artinya dia akan mengumpul di satu titik sini. Yang kedua, cahaya itu akan dibiaskan. Maaf, akan dikumpulkan berarti akan disebarkan ya. Atau divergen namanya. Berarti dia akan ke sana. Atau ke sini ya. Nah, jadi seperti ini. Nah, sekarang kalau kita lihat kasus yang di sini, cahayanya itu ada di belakang retina. Artinya apa? Artinya dia terlalu jauh dari retina. Nah, maka yang perlu kita lakukan adalah sebelum dia masuk ke mata, cahayanya perlu difokuskan lagi atau digumpulkan. Kalau cahaya yang disebarkan, maka dia akan lebih jauh lagi dari retina ya. Jadi, cahaya yang masuk ke mata sebelum masuk ke mata, cahayanya perlu dikonvergenkan lagi atau perlu difokuskan lagi. Maka, kita harus memberikan sesuatu di depan mata sini yang nanti sesuatu itu sifatnya harus konvergen atau harus mengumpulkan sinar seperti ini. Cahaya yang melewati sesuatu ini harus membelok atau harus membuat berkat cahaya itu jadi lebih fokus. Nah, lalu kita bawa ke ide ini. Kalau misalkan ini udara, kemudian di sini medium, kalau mediumnya itu dari lebih rapat daripada udara, maka dari udara ke lebih rapat dibiasakan akan mendekati garis normal kan. Jadi, misalkan udaranya, dia datang ke sini, misalkan dengan sudut tertentu ya, maka dia akan dibiaskan mendekati garis normal. Berarti kalau mendekati garis normal, dia tentu akan konvergen karena mendekat ke normal nih ya. Kalau mendekat ke normal, maka dia akan lebih memfokus. Kalau menjauh dari normal, dia akan lebih menyebar ya. Sifatnya kalau kita perhatikan bisa sesuai dengan ini. Yang ini, bagian sini ya. Jadi, kalau sebelum mata itu kita kasih medium yang rapat, berarti cahaya yang dari udara akan difokuskan dulu baru masuk ke lensa mata. Tadi idenya adalah karena dia jatuh di belakang retina, maka dia kurang fokus. Maka harus difokuskan terlebih dahulu. Berarti kita harus memberikan medium di depan mata. Itu medium yang rapat dari udara ya. Lebih rapat dari udara. Yang kita bandingkan adalah udaranya. Supaya sebelum masuk ke mata, dia sudah difokuskan dulu atau sudah dikonvergenkan dulu. Berarti kalau jawabannya adalah menempatkan medium dengan indeks bias yang lebih rapat sebelum cahaya mengenai mata, maka bayangan akan jatuh. Jika bayangan jatuh di belakang retina. Ini betul ya. Jadi yang A itu jawabannya sudah sesuai. Maka kita pilih opsi yang A. Tapi kita lihat dulu opsi yang B. Menempatkan medium dengan indeks bias yang lebih renggang atau kecil sebelum cahaya mengenai mata, maka bayangan jika bayangan jatuh, bayangan bedah jatuh di belakang retina. Ingat tadi, kalau belakang retina itu, retinanya adalah di sebelah sini. Kalau di belakang retina artinya dia kurang fokus. Kalau kita taruh di sini ada medium yang lebih renggang, berarti dia akan didivergenkan. Kalau didivergenkan berarti tambah tidak fokus lagi. Maka dia akan menjauh dari retina. Maka yang B ini juga jelas salah. Maka sudah pasti jawabannya yang A. Jadi seperti itu, analisa untuk nomor 5. Di video ini kita bahas dua nomor ini dulu, nomor 4 dan nomor 5. Nanti kita akan lanjutkan lagi di pembahasan soal-soal yang belum sempat kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih yang sudah menyaksikan video ini. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!